Oh Yo balik lagi bareng gue Janto Ferdian Dan kali ini part ketiga bareng Kak Yesy Cristianto Sekarang gue akan menunjukkan Satu lagu yang menurut gue ini Ini menurut gue paling megah ya Dari semua lagu GFRIEND Ini yang paling gagah Coba kita lihat Judelnya Sunrise Kak Sunrise Sama Kak Saya juga gak ngerti Kak Coba tahan Biar mundur Mau dicari ininya 1,2,3,4 Gak sama sama lagunya Ini kok reduksi dong Itu bukan lagunya? Enggak kan? Enggak bukan Ini apa Allegro Conspirito ini apa? Itu artinya cepat dan bersemangat Ini penipuan ini Apa? Gak sama Apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Overall emang buat lagunya selalu Begini ya? Ada yang bela Ada yang bela Ada yang bela Tidak bisa menentang Tidak bisa Tidak bisa Ini lebih baru aja sih Mau diposok? Iya, iya, iya Mereka buka desit Mungkin lah tamer kali-kali Iya, mungkin lah tamer kali-kali Atau mungkin tak bisa Sampai ya Tadi run stringnya Iya, gitu lah Udah tuh agak aneh ya Asik aja Oh iya Sangat Dan mainnya masih robot banget yang agak susah Iya Ini nih Lebih tipis soundnya Lebih nonjoli string kayaknya Iya, jadi overallnya gak Gak yang Karena menurut gua kayaknya drumnya itu Cuma sebagai beat untuk nahan tempo Iya Jadi semuanya tuh mainnya di string Iya Mungkin sesuai sama warna vokalnya Ini kan vokalnya juga ke imut side Iya, betul Atau bahasa Korea apa Kalau Jepang kan kawaii-kawaii gitu kan Kalau ini kan Ya sama sih maksudnya ke kawaii side gitu Betul, betul, betul Bimbranya sih Main vokal memang agak beda sih Penyanyi banget sih Penyanyi pos Nah ini lip vokalnya Oh, oke Tapi semuanya nanyi Iya, iya Kalian Senuka Penyanyi Senuka Kenyanyi Enö Captain Jo Senem Sen'... Senem Terima kasih telah menonton 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 Yang menonton Yang menonton Terima kasih telah 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 menonton Bisa menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bisa menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton bentar gimana? asik concert live concertnya asik karena pake band iya bener sih jadi whole kan ada ada 3 jam pertama yang full abis itu ada encore 2 kali jadi total 5 jam semua oh gitu dan itu band semua dari apalah band? gila ada yang solo-solonya mereka juga iya 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 gimana? bener kaya sih boleh boleh asik asik overall asik bisa diulik lah ya gatau pulikan gue banyak tapi untuk sebuah konsep ini sebenernya lumayan mateng lah ya untuk di industri bukan cuma korea lah ya iya iya ini harusnya bisa bisa dijual dengan lebih gini gak sih? ee gatau ya gua kalo inget idol bukan idol grup 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 yang ber-mband yang organik ini ya operasinya kalo di jepang big metal organik organik banget si itu metal-metalnya sih organik bener si kalo di barat orang lebih appreciate sebetulnya sama yang organik begitu kayaknya ya kayaknya ya maksudnya kalo presentasi live nya organik gitu gua gak tau mungkin mungkin karena ekspektasinya udah jepang banget gak sih iya sih, ini jepang banget sih jepang banget sih, dari balladnya pun iya, cuman kan masalahnya even idol group jepang pun kalo live, ga begini, ga organik gitu mungkin ada cuma jarang kali ya kita ga tau kan, yang jepang ya organik kayak baby metal ini pun korea gue jarang juga menemukan konser yang band gini kan yang paling gue tau ya Lee Jin Ha juga, tapi kan Lee Jin Ha basically isyananya sana gitu yang harus band lah misalnya sequencer agak ampas juga sih agak aneh ini, iya semua lagu malah konsernya mereka pake band ini, jadi mereka emang ada latihannya sendiri ya, begitulah ngajarkan girl group ini untuk interaksi sama musisi gitu, iya bener karena kan banyak yang tau beatnya tau musik, tau karena banyak yang cuman dateng ngendalin maniswannya ga begini jadi mereka mau di arancemen gimana juga tetep bisa koordinasi jadi mereka tetep bisa ngelatih kemana-kemana jadi ga bingung, kan biasanya oh, koreonya pasti kayak gini-gini mereka bisa nyesuaiin kalo misalnya md bandnya bilang, musiknya kita ganti gini ya oh iya boleh 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 gitu soalnya kick drumnya kayak abis itu tapi diganti nah gitu kan mereka bisa nyesuaiin nyesuaiin dance-nya kayak apa iya sih itu gunanya latihan itu lah gunanya latihan dengan musisi live betul oke segitu aja reaction gue bareng Kak Yesy Cristianto yang sekarang gue ada di Erwin Gutawa Music School Kak Yesy ngajar disini kita buka kelas online jangan lupa di follow Instagramnya Yesy Cristianto Twitternya K-K-E-Y-W-I-Z nah itu silahkan di follow ntar gue taruh di description juga terima kasih Kak Yesy atas waktunya kembali di Rayon Fair sukses terus semoga kita bertemu kita bertemu di lain kesempatan mantap ga bosen-bosen ya Kak Yesy engga lah santai lah gue suka musik bagus siap! ya